Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Ripal di channel Pilot Oleng Oke pada video kali ini saya akan mereview sebuah drone dan kasih tau bagaimana cara kalibrasi drone visuo ini ya Oke, tonton terus videonya sampai habis Pada drone ini sudah disematkan dengan kamera 2,0 pixel atau 2 pixel Dengan wifi 2,4 gigahertz Ini saya dapat drone dengan tipe yang kameranya itu kecil ya Ini yang 720 Kalau gak salah ini 720 Bukan 1080 nya Lalu disini juga tangannya sudah bisa dilipat Jadi bisa memudahkan dibawa kemana saja Disini ada tombol power Depan warna hijau Dengan lampu yang merah seperti ikan hiu ya Lalu di belakangnya warna merah Oke ditaruh dulu ya Sekarang kita ke remote nya Nah kita nyalakan dulu ya Oke Lampu drone sudah berkedip Sekarang tinggal menghubungkan Caranya adalah Hubungkan remote control dengan drone itu Tarik tuas kiri ke atas dan ke bawah Oke Lampu sudah diam Sekarang Kalau di drone visuo itu Cara kalibrasinya beda Misalnya dengan kalibrasi Drone X52HD Magic Speed X52HD Belum beda ya Atau dengan drone-drone lain lah Kali ini Tuas ini Untuk kalibrasi Seperti ini Sampai lampu drone itu Selesai berkedip Pulangin ya Tuh Oke Seperti itu kalibrasinya Dan pastikan Kalian taruh di drone ini Di tempat yang rata Agar terbangnya itu Seimbang Sorry kalau out prime Kita kalibrasi lagi Sudah ya Sudah kalibrasi Di tempat rata Untuk menjalankan mesin Tadi kan Kalau kalibrasi Kesini Keluar Kalau Nyalain mesin Sorry ada motor Yang lewat Kalau nyalakan mesin Kedalam Sudah ya Sudah ya Sudah nyala Ini mematikan lagi Pencet ini saja Mati Nyala Mati Oke Drone ini siap terbang ya Oh iya Ini cara-cara ini Fungsi-fungsi tombol di remote Ini untuk flip Ini untuk jungkir balik Flip Pencet flip Kedepan Drone ini akan memutar ke depan Drone ini akan memutar ke depan Seperti ini Sep Sebagai contoh ya Dan seterusnya Mencet ini Mencet ini Kiri Dia akan memutar ke kiri Dia akan memutar ke belakang Sorry Salah ya Ke kanan Dia akan memutar ke kanan Pencet flip Ke kiri Dia akan memutar ke kiri Pencet flip lagi Dia akan memutar ke belakang Jika dipencet ke belakang Seperti ini Ini Tombol headless mode Ini jangan digunakan ya Jarang-jarang digunakan Jadi ini Kalau headless mode itu Kepala drone itu Ada di mana saja Jadi untuk belajar Disarankan Jangan-jangan memencet ini Oke sorry ya Tadi ada telpon Lanjut ya Disini ada tombol take off Dan stop Jadi kalau mau take off Nyalakan mesin Langsung pencet take off Ini untuk terbang Terbang otomatis Tapi kalau bisa saja Kalau terbang dengan Manual Kita pencet ini saja Nyalakan mesin dahulu Kita pencet ke atas Tapi untuk sekarang Jangan dulu ya Karena ada review Oke matikan Kita pencet ke atas Sesuai keinginan kita Ini untuk turun Ini untuk belok kiri Ini untuk belok kanan Dan ini untuk samping kiri Samping kanan Maju ke depan Dan maju ke belakang Ini tombol foto Ini tombol video Dan ini untuk Balik lagi ya Ketempat semula Ketempat mendarat semula Ini untuk trim Ini untuk trim 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 Gitu Jadi kalau Drone ini Kalau drone ini miring ke kanan Kita pencet trim kiri Dia akan otomatis seperti ini Seimbang Jika drone berat ke depan Seperti ini Berat ke depan ya Pencet trim belakang Dia akan ke belakang Bukan maju ke belakang Tapi dia akan mengangkat badannya Yang depan Agar seimbang Oke Sudah ya Oh iya ini ada tombol stop Emergensi Jika kalian menabrak pohon Sebelum menabrak pohon Harus pencet stop Daripada nyangkut di pohon Mendingan Jatuhkan saja Tidak apa-apa Asalkan Ya Jangan lebih dari 5 meter 5 meter masih aman Tapi kalau lebih dari 5 meter Aduh Saya sih tidak menyarankan Pasti rusak Dan ini tombol speed Speed 2 Speed 3 Speed 1 Oke ya Ini saya menggunakan Baterai Alkaline 3 biji Ini wajib pakai Alkaline Biar awet Oke Sekarang waktunya kita terbangkan Dan lihat hasil kameranya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati